Intro Penyanyi Pamungkas membuat geger dunia maya karena aksinya di atas panggung yang membuat heboh penonton. Dalam sebuah video yang viral, Pamungkas tanpa malu menggesekkan HP salah satu penonton di atas panggung ke alat vitanya. Awalnya Pamungkas dalam video itu tampak mengambil handphone penonton yang ada di tribun paling depan seperti para idola pada umumnya. Namun alih-alih memberi kenangan dengan mengambil foto-foto sambil bernyanyi, Pamungkas justru diduga menggesek-gesekkan HP tersebut ke arah alat vitalnya. Penyanyi dengan nama Rizky Ramadan Pamungkas tersebut kemudian memberikan klarifikasi. Dari pengakuannya, Pamungkas memberikan pembelaan bahwa video tersebut merupakan rekaman yang dipotong dan digoreng. Itu adalah sebuah video yang di screen record, dipotong, lalu digoreng. Yang sebenarnya terjadi, kata Pamungkas, mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan murni sebuah fanservice. Ia juga mengatakan bahwa fakta di atas stage tersebut, para fansnya yang sangat bersenang-senang dengannya. Gue punya garis dalam hidup. Namanya prinsip. Kalau lo mau *** keluar, gue pasti akan diem seperti yang sudah-sudah. I'm never gonna say anything. Tapi ketika itu sudah merugikan my people, you have to deal with me. Gue yang maju. Gue yang memperin. Kalau lo udah ingin-injek prinsip gue, gue gak bisa. Dan ini sudah sampai di situ. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.